Assalamualaikum Wr Wb 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 Yang kedua, kompor tidak mengalami kendala Yang ketiga, dari instalasi Jadi penyebab kebakaran gas, ini faktornya ada tiga Kalau tidak, dari tabung bocor, dari kompor Cuma 90% dari ini, dari instalasi, dari selang sama regulator Makanya kita diimu, terutama dengan yang sering masak ibu Ini sering-sering untuk dicek selangnya Kalau mau ngecek selang, gini ya Kita waktu sebelum dipasang ke tabung Kita cuma ada buget atau enggak Ditekuk sedikit, kalau sudah agak tabung Ataupun sudah retak-retak, itu memang sudah waktunya ganti Kalau masa penggunaan, anjurannya Itu kalau sudah di atas tiga tahun, memang sudah waktunya ganti Mungkin sudah berapa tahun ya Kalau dirumah kan, ya dengan yang sudah yantar sendiri Ada yang baru sepuluh tahun Nah, terutama yang di belakang kompor Jadi, sering kejadian kebakaran gas itu di belakang kompor Nah, terus yang kedua Gas tidak pernah dimatikan juga bisa Penyebab kebakaran gas Makanya di sini, kita menghimpu saja Kalau sekiranya kompor sudah tidak dipakai Dalam jangka waktu yang agak lama Sebaiknya gas dimatikan Kira-kira dimatikan apa buatan, Pak? Di rumah, kalau gasnya tidak dipakai Ini contoh, ini cara masang regulator gini saja, gak usah ditekan Jadi, misalnya jangan masak, ini contoh Nah, ini kebanyakan kan sudah selesai masak, yang dimatikan dari sini ya? Iya Sudah, ditinggal Aman memang, selama ini kan gak ada masalah Cuma, kalau selangnya bocor, bahaya Ini contoh, selangnya bocor di sini Makanya, bahaya kebakaran gak, ini dari selang bocor gini salah satunya Makanya, kalau bisa, jadi misalnya dengan masak Kalau kompor gak dipakai lagi, apalagi mau bepergian Kompor, ditinggal, gak ada orang di rumah Jadi, gini caranya Kalau kompor sudah gak dipakai, dimatikan gini, seperti ini Jadi, regulator gak perlu dilepas, cuma diputar setengahnya Nah, ini kan mati gini Baru kompor, ditinggal, batikan Nah, kalau ini aman Seandainya, seandainya bocor pun gak bahaya Nah, beda, beda yang tadi Tapi, ini gak lepas Masih kenceng Seandainya, ada api sekalipun, ya, ini maaf ya Ini gak bahaya Nah, itu Makanya, banyak ngedilin kebukan gas Tadi, Pak, salah satunya dari selang bocor Yang kedua, dari regulator ngobor Nanti, kalau mau dipakai, tinggal diaktifkan lagi, diputar kebar Kalau saya masak, ini dimatikan Nah, sampai ini apinya sudah mati Jadi, kalau dimatikan Jadi, posisinya gini, Pak Separuh kayak gini Nah, ini Jadi, gak perlu dikatasin full ya Kalau ini kan lepas Tapi, kalau setengah seperti ini Ini regulator gak lepas seperti ini Nah, ini masih kenceng Tapi, ganya gak jalan Tapi, kalau regulator gak dimatikan seperti ini Nah, ini ganya jalan Kalau seandainya sudah terlanjur terjadi bahaya kebakaran gas Ini, Pak Ini yang lebih penting lagi Mudah-mudahan jangan sampai Cuman, kalau misal sudah terlanjur kegelindu bakaran gas Jangan sampai dihirap sama air Kalau disirap sama air tambah besar Jadi, intinya jangan sampai panik Jangan sampai panik Cuman, harus berani melepas regulator Ini saya praktekkan sedikit Ini misalnya komponnya lagi Ini seandainya disini Terang bocah Bakar, Pak Bakar, Pak Bakar, Pak Sebur, sebur, sebur Kalau ada api seperti ini Misalnya, kak, wallpokernya Nah, kita lepas regulatornya Mati, Pak Jadi, kalau sudah dilepas seperti ini Api itu gak masuk ke dalam tabu Ini cuman sisanya saja Sembur, Pak Jadi, kalau tabu sendiri Ini gak bahaya, Pak Iya, yang bahaya itu gini Kalau regulator sudah terpasang Nah, ini Jadi, yang menyebabkan kemas kawinan dari regulator Jadi, gini Kalau ada api Nah, ini langsung kita lepas regulatornya Lalu, tabunya kita setelah Kalau gak mekuatnya angkat Jadi, cerah lagi Apalagi, harus di rumah pakaian 12.000 Gak mungkin ya Ditarik aja, gak apa-apa Nah, cuma yang kita amatkan Bakunya, bukan komponnya Karena penyebab kekuatan gas kan Ada di sini Tapi, penyebabnya dari regulator sama selang Siapa, Brenny? Siapa, Brenny? Ini ya Jadi, gini Ini makanya jaringan gini Ini gak usah Teri api dulu Buat anusang yang menggunakan api dulu Oh iya Oh iya Buat anusang yang menggunakan api dulu Tepat ya Nah, sekarang pakai api gini Nah, ini ya Nah, tadi, sama Kita praktekin langsung pakai api gini Nah, pokoknya Kalau mau melepas Ini jangan sampai Ini yang muter, tak? Kalau muter gini ya Apinya Jadi, iya Kita pegang supaya apinya Tepatnya kalau ini Gini Ini yang balik lagi Ini panjang tadi Jadi Kita kasih pesel di sini Nah, sekali lagi Bapak gini Tapi mau nyoba lagi Bapak? Iya ibu-ibu Bapak gini Bapak gini Jadi, pada titiknya Pak Penyambut kebakaran gas Salah satunya tadi Dari faktor Selang bocor Sama regulatornya Makanya Banyak kejadian kebakaran gas Mungkin ya Salah satunya tadi Pak Bisa ada api seperti tadi Orang kan panik Panik, nggak tahu caranya Diserang sama air Ya, mungkin kalau di pekesmat Kalau di pekesmat Ada ini ya Pemadar enak Lagi semprot mati Tapi kalau di rumah kan jarang yang pakai Demikian untuk Biasanya yang menggunakan Pengadang kayak gini kan Di intansi-intansi aja Kalian di rumah-rumah pebadi Jarang sekali ya Makanya dengan cara manual Tadi melepaknya Pakai tangan Di lepak regulatornya Tapi ada dorusannya Jadi kalau misalnya Sudah kelamaan Ini sudah memulai Lepak sudah kebakaran Sudah susah Jadi kalau kita mau melepas Sebelum Penopnya ini Ini kan banyak dari plastik Ini kalau sudah kebakaran Susah Ya, durasinya mungkin 5 menit tadi sudah basuh Sudah terlepas dari tabung Sudah terkecing Kalau misalnya sudah Api masuk ke dalam tabung Itu sudah susah Nah, makanya kita dari Koperasi Pertamina Pak Ini di samping Sosialisasi Ini juga perkenalan alat Yang dari Koperasi Pertamina Tujunya apa? Supaya Mencegah Kejirin kebakaran Jadi kalau misalnya Dengan yang sudah pakai Alhamdulillah Ini tidak perlu dimatikan Tapi kalau masih pakai Yang biasa Sebaiknya dimatikan Dari regulator Nah, kalau alat yang dari Koperasi Pertamina Seperti ini, Pak Nah, ini Khusus Mungkin sebagian ya Kayaknya juga Sudah yang pakai Nah, ada yang pakai ini Jadi kalau misalnya Jeningun sudah pakai Yang seperti ini, Ibu Tidak usah dimatikan Asalkan Regulatornya ini masih normal, Bungi Kalau ininya kan Otomatisnya kan dari sini Kalau otomatisnya rusak Ya, sama dimatikan juga Jadi gini bedanya Ini kalau yang otomatis Nah, ini bedanya gini Ini dipasang Tidak perlu dimatikan setengah Karena cara kerganya ini Pakai Tombol pengaman Nah, benih ya Ini kombol belum bisa nyala Karena apa? Ini gasnya belum aktif Jadi setelah dipasang Ini tinggal ditekan Satu kali, Pak Nah, ini baru ngalir Nah, ini baru nyala Nah, bedanya gini, Pak Kalau jaringan di rumah Sudah pakai yang otomatis Seperti ini ya Ini yang biasanya kan Kalau yang biasa Tadi saya anjutkan dimatikan Tengah gitu Tapi kalau yang otomatis Tidak usah Komot tetap dimatikan Sudah selesai Saya ditinggal sama Ini gasnya gak keluar Oh, dia harus mati Iya Tuh Oke, bedanya disitu Karena disini otomatis Tapi kalau yang biasa Harus dimatikan pegangan Nah, nanti misalnya mau masak Gimananya tinggal nyalakan aja Sudah selesai masak Sudah selesai masak Sudah dimatikan Meskipun bocangnya disini Ini beda Ya, gak nyampernya tadi Yang kedua gini, Pak Amanya yang sering dikeluhkan Biasanya yukur terutama kan Masang kan gak selalu pas Dipasang cahes Ganti karet jirinya Sampai dua kali, tiga kali Tapi gak bisa Akhirnya ditambahin karet gelang Oke, bener lagi Nah, akhirnya lemah-lemah Ininya pecah Karena saking banyaknya karet tadi kan Di perfect Nah, kalau yang ini, Pak Ini dari Koperasi Pertamina Gak usah pakai karet jirinya Bisa Tapi kalau ada karetnya Gak usah dilepas Ini contoh Gak usah karet jirinya Ini kan kosong Ini dipasang pun gak apa-apa Nah, yang terakhir gini, Pak Amanya kalau seandainya Di saat kompor nyala Tiba-tiba selangnya pecah Kompornya mati sendiri Di sini kan di-break sendiri Ini contoh Ini misalnya di sini Selangnya pecah Ini contoh ya Ini ada api Ini lama-lama kan gini Jadi kalau ada karet yang kebakaran gas Apinya besar Seperti gimana Ini kalau ada api gini, Pak Langsung mati Seperti aja gitu Kalau yang tadi Harus dilepas regular Kalau ini aman Ini yang otomatis Betul Ada saklarnya Ada springnya Jadi kalau di sini kan Ada springnya Kalau kabarnya konfet kan Kilometernya Anjlok Ini sama Jadi gini Ya ini Kita pencet Ini anjloknya gini Kalau misalnya selangnya bocor Jurnya langsung ke 0 Kalau saya buka berarti kan Bocor Terus mau masak lagi kan Tidak usah di pencet lagi Ya Sering mencet ya Mencetnya itu waktu pertama masang aja Sekali Jadi gini Jadi gak setia masak mencet Ini kan jeniskan masang baru pertama Nah ini kan di pencet Nah ini udah nyala kan Nah misalnya gini Kita dimatikan komponnya ya Terus mau masak lagi kan Maksudnya kan Tidak usah di pencet lagi Tidak usah lagi Jadi satu kali Pasang Terus sekali juga Kecuali kalau ini dilepas Pasang lagi Baru di pencet lagi Cuma melepasnya kan Kalau gasnya bisa Habis Kita lihat lagi Nah misalnya bocornya disini Nah Cuma sebagian mungkin Ada yang belum pakai Makanya disini Kita perkenalkan alat Yang dari kooperasi Pertamina Tujuhnya apa Barangkali Gak ada yang Ini pak Gak sanggup melepas regulator Dalam kondisi ada kebakaran gas Ini solusinya pakai yang otomatis Cuma di toko emang gak ada Dipasang pertama Terus dibuka 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 Ini kan saya tutup Biar gak bocor Nanti ini kalau saya lepas Ini jeglek Langsung jeglek Angglo Angglo Ini jeglek Kembali ke nol Ini kalau bocor Gak diganti selangnya Dipencet gak bisa Harus ini Dalam kondisi Tertutup kayak gini Tabak Gak ada yang bocor Ini baru Ini saya lepas Mati lagi Jadi bocornya gimana Mati Ada yang ditanyakan Jadi gini Bukan untuk tabung yang Ini aja ya Ada semua gas Asalkan LPG Bukan belugas Bungi Belugas lain lagi Jadi kalau LPG kan Ada yang 12 kilo Ada yang 12 kilo Ada yang 3 kilo Yang ketiga Yang ini Baru Blugas Bukan Belugas gak ada lehernya Gak ada lehernya Betul Ini ada Ada tambah lain Jadi tabungnya Ada lubangnya Tanpa karet Bisa Tapi kalau pakai karetnya Karena jalannya Sudah pakai karet Masih Kalau pakai karet Masih ini Kalau ada karetnya Agak Agak Lebih Lebih Enteng Iya Viral ya harus Lesty ditekak Lesty ditekak Rizky Ini Kita dibagi Lesty ditekak Saya lanjutkan Yang terakhir Mungkin Untuk matalah Harga Jadi gini pak Kalau untuk Alat yang saya peragaan Saya yakin Di toko gak ada Karena ini kan Produk sendiri Dari kooperasi Pertamina Di sopik Di sopik Di sopik gak ada Di sopik gak ada Tapi adanya Di bliple Di mana Di mana Di mana Di mana Di sopik Di bliple Jadi gini ya Jadi kalau untuk Alatnya Kita kantornya terdekat Emang di Pemalang Pemalang Cuman Kalau pas ada Sosilisasi seperti ini Ini dipermudah Kenapa gak harus ke Pemalang Hari ini bisa Apalagi Apalagi kalau nanti Di kolektif Ini ada Potongan harga Karena kalau Untuk harga Normal Ini kan Harganya kan 699 Normalnya Tapi bukan Regulatornya aja Satu set Satu paket Sama selan Kayak gini Maksudnya satu paket Sama selan Kayak gini Nah ini Satu paket Ini untuk harga Normalnya 699 Cuman kalau nanti Di kolektif Ini ada potongan Rp50.000 Per unit Misalnya untuk harga Yang sebesar ini Masih terlalu tinggi Nanti bayarnya bisa Empat kali Empat kali pembayaran Dengan nominal yang sama Sekarang saya nanya Yang dibutuhkan Ini bukan selangnya Tapi saya selangnya Tarulah Sudah punya Dua, tiga, empat, lima Misalnya nih Nah jadi Kalau untuk harga selang Kan umumnya Itu dibawah Rp1.000 Ini misalnya Jadi nggak pakai selang Paling dipotong Sekitar Rp80.000 Dipotong harga selang Yang mahal Regulatornya bukan selang Tapi kalau misalnya Sudah satu set Satu paket Ini kan sudah Jadi kalau Ini harga tadi Kalau yang biasa Mungkin Tergantung Merkuk Jadi harga Sampai yang Rp100.000 Sampai yang Rp200.000 Sampai yang Rp200.000 Sampai yang Rp200.000 Kalau yang merek Kayak Kuantum Ya mungkin sampai Rp200.000 Kalau yang kayak gini kan Nggak bermain nih Maksudnya juga akan di lipat ya Pak Iya Terlipat ya Mana Dari lipat yang sikit Jangan tiga kali lipat Nah kelebihannya gini Pak Nah jadi Lebihannya kenapa Pemahal Ini yang pertama Tadi kan Otomatis yang jelas Yang kedua ada garansi Jadi garansinya gini Pak Seandainya rusak Berapa kalipun ya Kalau baru satu tahun Dikanti baru tanpa biaya Itu Satu tahun Satu tahun Yang kedua Kalau rusaknya sudah Tiga-empat tahun Tetap kita layani Dikanti sekarang Pak Ada orderpinya kalau ini Jadi untuk Selama pemakaian Sampai 10 tahun 15 tahun pun Selama Nggak hilang Regulaturnya Itu ada Seterpatnya Jadi Jadi Kanker punya jalan Seterpat Tapi Kalau misalnya Kalau regulator kan Kalau patah kan Bizarang sekali ya Paling yang rusak kan Seterpatnya Misalnya Dipasang Ngoboh Itu kan Berarti tinggal Dikanti Seterpat Tapi kalau rusaknya Baru satu tahun Bukan diganti Seterpat Dikanti Baru Nah disini Misalnya Mau dibayarkan Empat kali Jadi Sekarang Tujuh ratus itu dua Sayang-sayang Lek Sepuluh Pak Tujuh Nangka 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 Tengahnya Juin Nanti bayangnya Empat kali Jadi Pertama Jua ratus Langsung Dapat barangnya Satu paket Sama telang Berarti Bisa Nangka Nanti Tiga kali Pertama Tidak apa sih Nanti Kalau ada kerusakan Ini untuk Sentor layanan Terdekat Kalau di Kemalang Di Duri Ini Ada kerusakan Jadi Anda bisa Kemalang Telfon aja Sedi kita Yang disini Bleduk Kuhab Ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ini ga bisa buat diketok ini bedanya dimenset buat diketok nah ini baru nyawa jadi aku pakai bell ping pong ya pakai bell kalau ini diketok-ketok ga mau keluar ini kecil ini kecilnya kecil nah ini baru nyawa jadi aku pakai bell kalau bocor ini untuk aktifkan tapi matikan dari sini aktifkan pertama kali masalah walaupun ini masih ini masih penuh karena ada pengamannya saat ini lepaskun dia akan jadi kalau sudah dilepaskan seperti ini ini dipecat kembali jadi pencacanya itu setiap nyopat regulator berarti kalau ada ke bocor harus selalu mati kalau ada ke bocor harus kalau ada ke bocor aris misalnya gini ya misalnya ada bocor di sini sama kalau beluga semasanya di putih ini terus sampai jadi ga kake leher ada kalau beluga segini dia ketiga kalau beluga segini kalau beluga segini ada ketiga Oh iya sekarang gini aja pak persep tujuan ini lebih baik laku banyak daripada tindakanmu aku cuma satu yang beli yang berani cuma saya bicara yang lain nggak berani kan mending laku banyak iya kan ini aja kalau semisal ya ini ada 10 ya contoh ini nanti kita kasih tonung satu satu unit itu aja punya jadi ada pisanan seharga satu itu sudah potong berarti enam enam juta lima ratus dapat 11 gitu ya jukur kalkulator 6.511 sayang istri sayang istri ini nanti ketemunya jadi perjunnya 590 590 bes oh nggak nggak 500 sih pak 500 bes cuma nggak bisa ikut cuma nggak ya pak 100 banyaknya bes sebenarnya ini berkasong yakin hancar perdagangan ya iya cuma kalau terlacar pergaulan kalau ini kan barang 500 itu tampaknya ya nanti 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 ditawarkan ke yang lain juga ini kan masih berapa orang nanti 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 siapa kemarin di bukas mas kramat oh kramat mungkin juga seperti itu ya yang megang ini yang bendera kemudian di bukas mas 590 590 bukas mas bari unitnya tadi 590 590 ya di korginir ya di korginir aja ya bisa mas kan 50 500 500 500 500 500 jadi harganya tadi potongannya 110 jadi sebenarnya 90 Itu kalau di atas 10 orang, 650. Tapi kalau yang harganya lebih dari 10, dipotong lagi, jadi 590. Jadi dipotongnya tetanya kan 150 per uangnya. Nanti dimasukkan ke grup ini kan belum semuanya datang. Belum semua. Kalau di atas 10, itu harganya bisa 550. Deal ya. Ini jenis kan tak promosiknya di Youtube. Salam si. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih.